Intro Halo, berusaha apa kabar? Senang sekali saya, Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga, inilah Bincang Sehati. Intro Ya, berusaha virus corona atau COVID-19 masih menjadi pandemi global termasuk juga di Indonesia yang kasusnya terus meningkat setiap hari apalagi di era new normal nih atau kebiasaan baru di mana ini transportasi massal, kemudian perkantoran, ini sudah dibuka untuk umum jadi mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah menjaga imunitas agar kita terhindar dari paparan virus corona. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan imunitas? Salah satunya adalah dengan mengonsumsi makanan yang sehat seperti itu ya lalu makanan apa saja sih yang sehat dan bisa meningkatkan imunitas? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu asupan peningkat imunitas tapi kalau kita ngomong-ngomong tentang imunitas ternyata tidak dari kesehatan fisik saja, tapi juga dari kesehatan mental Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, sehat mentalnya, mentalnya sehat, tubuhnya juga kuat kita lihat apa saja yang bisa membuat mental kita sehat ya Kita lihat yang pertama, nah ini dia yang sering kita lakukan ya, bijak memilah informasi Nah, kalau kita lihat sekarang ya di masa pandemi kan kita banyak stay at home dan yang biasa kita lakukan adalah buka-buka media sosial, sosial media kita apakah itu Facebook, Instagram, atau juga Youtube seperti itu Nah, yang harus kita lakukan adalah bijak memilah informasi karena apa? Karena kalau kita nggak pinter-pinter gitu ya untuk memfilter informasi yang kita dapat itu nanti akan berdampak buruk pada kesehatan mental kita yang ada kita khawatir seperti itu, panik, khawatir, dan lain sebagainya Waspada boleh, tapi jangan sampai khawatir dan takut gitu ya karena ini berpengaruh buruk pada kesehatan mental kita Oke, kita lihat yang kedua Hentikan kebiasaan buruk Nah, bagi Anda nih yang punya kebiasaan buruk sebelum pandemi kalau bisa pas di pandemi ini dikurangi atau bahkan mungkin dihilangkan seperti itu, karena apa? Karena kebiasaan yang buruk bisa membuat mental kita juga drop dan akhirnya apa? Imunitas juga menurun, seperti itu ya Oke, kita lihat yang selanjutnya Buat rutinitas yang produktif Nah, ini ketika kita stay at home mungkin kita bengong gitu ya bosen, jenuh di rumah, nggak tahu mau ngapain Nah, lakukanlah sesuatu yang produktif Salah satunya mungkin contohnya adalah kita masak gitu kan Dengan masak kita bisa menjadi lebih produktif dan siapa tahu kita bisa buka usaha gitu di bidang kuliner atau kita bisa melakukan eksplorasi tentang hal-hal yang baru yang membuat kita jadi nggak bosen dan jenuh di rumah Oke, kita lanjut yang keempat Jaga komunikasi Nah, ini yang penting juga nih Selama ada pandemi ini kita di rumah supaya mental kita sehat kita harus sering-sering silaturahmi jaga komunikasi sama teman-teman, keluarga, sahabat kita supaya membuat mental kita semakin sehat seperti itu ya Oke, kita lihat yang terakhir Nah, ini yang ada hubungannya dengan topik besar kita hari ini yaitu konsumsi makanan bergizi karena dengan tubuh yang sehat, mental yang sehat kita bisa terhindar dan meningkatkan imunitas untuk menendang itu virus corona atau COVID-19 Oke, itu tadi beberapa fakta tentang bagaimana supaya mental kita sehat selanjutnya kita akan bahas tetap bersama kami di Bincang Sehati Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini asupan peningkat imunitas seperti itu tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa hal yang bisa meningkatkan imunitas dari sisi kesehatan mental seperti itu Nah, untuk mengklarifikasi apakah hal tersebut benar atau tidak kita telah tersambung di sambungan Zoom dengan Nidia Dwi Kaputri, MPSI Psikolog dari Askara Pelangi Selamat pagi Mbak Nidia, apa kabar? Selamat pagi, maka dan baik Oke, Mbak Nidia hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan imunitas dari sisi kesehatan mental tema besar kita hari ini memang asupan peningkat imunitas dari sisi fisiknya, dari sisi asupannya, gizinya seperti itu tapi sebelumnya kita juga ada yang penting juga nih tentang kesehatan mental yang juga ternyata bisa meningkatkan imunitas seperti itu ya kita lihat yang pertama nih Mbak Nidia yang pertama adalah bijak memilih informasi apalagi sekarang nih gitu kan di zaman pandemi banyak banget itu berita yang beredar entah di social media atau di internet seperti itu yang akhirnya membuat kita jadi panik takut, khawatir dan akhirnya bikin kita jadi kayak khawatir sendiri gitu jadi takut sendiri dan itu bisa berdampak sama kesehatan mental kita gak sih dan berpengaruh juga dengan imunitas tubuh kita Mbak Nidia iya betul sekali memang terlalu banyak informasi yang kita terima tentunya bisa memberikan dampak negatif ke diri kita sendiri ya jadi memang sangat diperlukan sekali untuk menyaring informasi atau membatasi diri mungkin kalau untuk men-stop semua informasi juga tidak baik ya karena kita butuh berupdate juga tapi kita perlu tahu informasi yang kita terima sumbernya dari yang dapat dipercaya atau tidak terus berarti kalau informasi yang kita terima itu kan bisa dari berbagai macam ya dari broadcast di grup WhatsApp atau misalnya dari social media nah ada baiknya itu kita batasin jadi gak cuma physical distancing tapi kita perlu juga melakukan social media distancing gitu atau diet social media gitu karena misalnya terlalu banyak informasi yang masuk atau yang kita terima itu bisa mempengaruhi kita menjadi overthinking dan bisa menyebabkan kecemasan bagi diri kita jadi ini betul sekali oke ya berarti kita harus bijak sekali membelah informasi seperti itu supaya asupan input yang masuk ke dalam tubuh kita pikiran kita itu juga baik-baik terus seperti itu ya oke kita lanjut yang kedua nih Mbak Nidia hentikan kebiasaan buruk nah mungkin selama sebelum pandemi gitu ya itu kita punya kebiasaan buruk ternyata pas di pandemi kita mau gak mau harus menghentikan kebiasaan buruk ya karena ini juga bisa pengaruh ke kesehatan mental dan akhirnya juga ujung-ujungnya adalah imunitas betul seperti itu Mbak Nidia iya betul sekali dari judulnya aja udah ketahuan ya stop kebiasaan buruk gitu karena pasti itu juga memberikan dampak yang negatif ke tubuhnya kita ke kesehatan psikologisnya kita jadi saya ambil contoh kebiasaan buruk disini misalnya karena merasa selama kita WFA nih jadi jamnya kan juga jadi kita yang gak ter sesukanya gitu dengan begitu jadi begadang tidurnya jadi gak karuan jamnya karena itu bukan pengaruhi sekali jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti misalnya begadang atau misalnya merokok karena tidurnya akan langsung-langsung gak cuma fisik tapi juga psikologisnya kita gitu jadi sebaiknya juga dari segi jam tidur saya ambil contoh dari segi jam tidur aja walaupun selama ini WFH tetap harus diatur jam tidurnya yang tersebut oke karena biasanya kalau WFH ini justru bukan 9 to 5 lagi ya itu 24 hours a day gitu ya jadi 24 jam sehari bisa-bisa gitu kan ketika bos aduh ini harus meeting Zoom sekarang harus meeting sekarang gitu padahal itu udah mungkin tengah malam karena deadline atau lain sebagainya akhirnya kebiasaan buruknya belum bisa terhenti tapi kalau bisa diupayakan berhenti kebiasaan buruknya seperti itu salah satunya mungkin dengan begadang ya oke kita lanjut yang selanjutnya nih Mbak Nini ya nah ini buat rutinitas yang produktif nah mungkin kan kita selama di rumah stay at home kita bingung nih jenuh, bosen gitu nggak tahu mau ngapain gitu kan akhirnya salah satunya mungkin bisa kita lakukan dan produktif adalah mungkin contohnya adalah masak gitu ya nah masak mungkin coba-coba resep baru eh siapa tahu nanti orang-orang banyak yang pesen kan gitu oke jadi gini Mas Adam seperti yang sebelumnya Mas Adam udah katakan buat rutinitas disini sebenarnya nggak cuma untuk melakukan hobi ya yang belum nggak sempat atau nggak punya waktu untuk kita melakukan hobi nah sekarang lah saatnya namun juga buat rutinitas disini ada aktivitas yang jelas gitu jadi buat jadwal karena kan seperti yang tadi kita bahas semenjak WFA justru sebenarnya kok waktunya jadi nggak kakaruan ya kerjaan jadi nggak selesai-selesai gitu kan ya jadi ada baiknya tetap ada jadwal pasti gitu mungkin dibuat setelah 3 hari setelah itu lakukan evaluasi pagi jam 8 apa yang harus dilakukan nasihatnya harus istirahat di jam 12 ya harus istirahat gitu kan terus untuk melakukan me time atau misalnya untuk melakukan hobi yang dulunya nggak sempat atau nggak punya waktu dilakukan nah itu disediakan waktunya tapi tetap harus jelas misalnya oke jam 3 sampai jam 4 dulu saatnya saya untuk masak atau misalnya saya untuk melukis gitu jadi aktivitas-aktivitas yang memang alihnya positif positif ya bisa masak bisa ngelukis dan lain sebagainya ya oke kita lanjut yang selanjutnya nah ini juga menurut saya penting nih Mbak Nidia jaga komunikasi mungkin dengan teman, sahabat, keluarga juga ini bisa meningkatkan kesehatan mental dan ujung-ujungnya tetap imunitas gitu ya iya betul kalau tadi kita melakukan rutinitas yang produktif itu kan kita seperti terkoneksi ke dalam diri kita ya melakukan hal-hal yang kita senangi nah kita juga nggak boleh lupa nih untuk melakukan tetap terkoneksi sama dunia luar sama teman-teman atau sama keluarga terdekat jadi bukan berarti kita kita harus melakukan physical distancing bukan ya nggak konteks sama sekali kenapa bukan ya tetap terkoneksi dengan orang lain itu memberikan dampak positif seperti memberikan dukungan bukan ya di saat kita merasa cemas itu memberikan kekuatan tersendiri bagi kita jadi sampai saat ini kan teknologi udah canggih sekali ya banyak sekali platform yang bisa kita gunakan salah satunya dengan video call mungkin gitu oke dengan video call manfaatkan teknologi di era 4.0 ini ya oke yang terakhir nih Mbak Nidia konsumsi makanan bergizi nah ini ternyata makanan bergizi tidak hanya dampak ke fisik tapi juga mental juga ya iya betul karena kan antara fisiologis dan psikologis itu sebenarnya saling berkaitan saling mempengaruhi memang terdengar berbeda ya tapi antara kesehatan mental dan kesehatan fisik kalau bisa itu memang harus seimbang karena apabila fisik yang terjaga pasti akan mempengaruhi kondisi mentalnya dia jadi kenapa kita perlu asupan gizi yang baik otomatis itu untuk menjaga kesehatan kita fisik kita menjadi lebih terjaga dan itu juga akan mempengaruhi kita menjadi lebih percaya diri terus menjadi lebih tenang jadi dua hal itu sebenarnya gak bisa dipisahkan oh gak bisa dipisahkan bisa dengan melakukan selain dengan asupan gizi yang baik tentunya juga dengan ada olahraga aktivitas fisik oke berarti memang sangat penting ya baik terima kasih Mbak Nidia sudah bergabung bersama kami di Bincang Saati pagi hari ini semoga kita semuanya bisa sehat fisik dan juga sehat mental supaya terjaga juga imunitas kita dan kita bisa terhindar dari papanan virus COVID-19 sehat-sehat terus Mbak Nidia salam untuk keluarga baik Mimirsa selanjutnya kita akan membahas tentang asupan peningkat imunitas bagi Anda yang memiliki pertanyaan Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di at Bincang Saati kami akan segera kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa